midwool kita mau coba lagi nggak mau kita ukur lagi ini slidingnya buat midwoolnya sekat yang buat midwool kita tarik lagi kekiraan nanti gimana responnya kita tarik seperti ini lah, kita kasih tanda kita kasih nomor tiga nah ini mau kita ukur slidingnya kita tarik kurang lebih segini sudah saya tandai nomor tiga ini kedalamannya ini 35 cm dari bibir boxnya oke ya tulur kita coba kita utur lagi saya nyalakan dulu ini baru ganti dari listrik saya tinggal dari genset saya pindah ke listrik rumah ke PLN ya saya juga mandi dulu isoma ini kita coba lagi pengukuran lagi dulu masih working ya kita buka covernya oke tulur kita coba lagi game kita nyalakan covernya kita ping noise selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia tulur hasil pengukurannya dengan perlakuan tadi ya midwoolnya sedikit kita tarik lagi ke luar artinya midwoolnya semakin lebar dengan dudukan speaker bibir speaker ya saya katakan bibir speaker atau daunnya masuk ke dalam kurang lebih 35 cm ini hasil pengukurannya seperti ini tulur ya posisinya speaker terlihat dalam video ini posisi seperti itu posisi midwoolnya ini posisi midwoolnya kita geser ke depan semakin ke depan seperti ini ya hasilnya yang seperti di gambar tadi ya hasil pengukurannya posisi seperti ini ini tulur saya mau dicoba lagi ini posisi seperti ini saya mau tutup sebagian muka dari speaker nya saya mau tutup dengan posisi ini sliding midwoolnya posisi seperti ini saya tarik agak keluar yang sudah saya tandai nomor 3 ini saya mau tutup menurutkan nanti resumnya gimana kom Impi pemimpin kita coba ukur lagi kita coba ukur lagi dengan posisi seperti ini selamat menikmati hasilnya ini telur hasil pengukurannya kurang lebih seperti ini jadi ini hasil pengukuran posisi box kita perlakukan seperti ini ini bisa dilihat dulur-dulur box kita posisikan seperti ini kita tutup depannya sebagian ya terus kita ukur responnya seperti ini nah ini responnya seperti ini dulur responnya seperti ini ini yang naik tajam ini di frekuensi 70,4 ya ini mulai turun di 76,7 turun tajam lagi ini 121,8 terus mulai turun 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 ini mulai turun tajam ini di frekuensi ini 334 nah ini kurang lebih seperti ini nah ini hasil pengukurannya ya dulur kurang lebih seperti itu oke dulu oke dulu cukup dulu ya bisa kita lanjut lagi ini jadi kita sudah punya beberapa hasil pengukuran ya yang kita bisa buat referensi kita matikan Alhamdulillah jadi gunanya pengukuran seperti ini kan ya kita semakin tambah pengalamannya ya jadi kalau bisa memang membuat box itu dan jangan sampai asal jadi ya sebenarnya kita memang harus kenapa sih dalam sebuah komponen itu kok ada data responnya ya biasanya kan disertakan data responnya komponen itu kan kita kan supaya bisa tahu komponen ini bekerja di range frekuensi tertentu jadi misalkan kita mau kira-kira mainkan disini disini nah kita kira-kira komponennya mampu enggak makanya dari pemilihan komponen sebenarnya kita harusnya sudah pemahami dan lebih dengan setting di box nya kita mau bikin cat box yang sesuai dengan komponen dan kita harapkan hasilnya seperti apa lah makanya perlu diadakan semacam ini ya kita katakan lah kayak reset atau pengukuran lah jadi kita bisa tahu secara visual jadi secara grafiknya ada kalau pun kita pengen secara kuping saja ya juga monggo silahkan mau kita tes dengar saja juga monggo bisa ini masih saya tes secara pengukuran alat saja mungkin nanti saya juga mau tes secara audionya ya gimana kalau kita style musik nanti responnya seperti apa ini juga masih belum pakai equalizer dan sebagainya jadi masih murni yur dari responnya ada speaker yang dalam box atau satu kok ini ya responnya box ini dan speakernya belum kita posting apa-apa dari equalizer nya juga belum kita kat ataupun kita posting yang jadi masih virgin katakanlah respon yang aslinya seperti ini jadi ketika kita sudah mendapatkan respon yang kita inginkan nah kita akan nanti main posting mana yang perlu kita posting mana yang perlu kita part kurang lebihnya seperti itu ya dulu semoga bermanfaat dan jangan lupa di support channelnya biar tambah semangat tambah semangat belajar lagi dan tambah semangat untuk membagi ilmu yang manfaat buat Google semuanya terima kasih kek tetap semangat salam audio salam nyesal samses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro bro salam dulu buat para fans kita dulu eh fans bro bro salam dulu buat para pemirsa halo 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 salam halo 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 harap tentu makasih tutur-tutur Gek Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton